Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas mengenai cupping lagi ya Entah ini pembahasan cupping yang keberapa, gue lupa ya Tapi kali ini gue mau pembahasannya tuh agak sedikit lebih dalam Tapi ini masih di dalam kategorinya basic cupping gitu ya Nah, di beberapa video sebelumnya tuh gue sudah pernah bikin video mengenai gimana sih protokol cupping Gitu ya, simplenya seperti apa Nah, di video kali ini gue mau lebih fokus ke arah cupping formnya Nah, sebenernya tuh kalau temen-temen cek di Google ya ada SCA cupping form Disitu tuh ada banyak banget ya, ada tabel dengan garis-garis yang vertikal dan horizontal Nah, gue mau menjelaskan ke arah sana Sebenernya itu dari masing-masing komponen itu artinya apa-apa aja Nah, ini gue ngopinya biar durasinya bisa lebih cepat Jadi gue udah seduh duluan nih gue nyeduh kopinya si Amang dari Harjai ya, dari Harapan Jaya Terus kopinya ini dari Lisa yang Leos Teman-teman liat ya, si Amang Ini gue lagi seduh ini, jadi kemarin pada saat event Pesta Kopi Mandiri Gue beli di Harjai Gue rekomenin sama si Ijam itu si Amang sama Loa Gitu ya, hari ini gue ngopi yang si Amang dulu Oke Nah, untuk rasa kopinya sendiri dia Ini gue ngerasa Wanginya sama rasanya itu kayak ada teh-tehnya gitu Terus ini cukup, menurut gue lumayan manis ya Sama kayak ada juruk-jurukan Ya, kayak ada juruk-jurukan gitu ya Oke, oh ternyata tehnya disini dari Ulung, Mandarin Orange Nah, terus manisnya mungkin dari Honey Tapi gue, Honey-nya belum dapet Tapi yang pasti ini kerasa manis ya Sama Poch Peer Oke, full wash ya kopinya Nah, ini coba kita tunggu aja Sampai agak dingin ya Sambil gue mau sharing dulu Nah, teman-teman disini harus Basic yang teman-teman harus pahami dulu Sebenernya fungsi kita cupping itu apa gitu ya Kalau kita bicara di industrinya Secara formal ya Cupping itu digunakan Untuk mengetahui nilai suatu kopi Gitu ya Skornya berapa nih Nah, dari skor itu Efeknya kemana? Untuk penentuan harga Nah, nilai yang bisa diaku itu Harus diberikan oleh seorang QGrader Tapi, nggak bisa satu orang doang nih Harus mungkin kalau gue nggak selinget Itu harus tiga atau empat atau lima lah Ya, jadi dari QGrader itu baru Setelah penilaiannya dilakukan Baru skor itu bisa dinyatakan valid lah Nah, disini gue mau bahasnya Untuk basic cuppingnya aja Nah, ketika kita Misalkan teman-teman buka coffee shop Atau teman-teman buka coffee shop Yang ada rosternya Gitu ya Nah, satu hal yang menguntungkan Ketika teman-teman sudah punya koneksi Ya, ketika teman-teman sudah punya koneksi Artinya Teman-teman bisa akan lebih mudah Untuk mendapatkan kualitas coffee Yang memang sesuai dengan harganya Gitu ya Nah, yang dikhawatirkan itu adalah Kalau teman-teman disini masih bener-bener Belum paham banget ya Terus teman-teman sembarangan beli coffee Karena kita nggak bisa tutup mata Ya, masih banyak banget Penjual nakal di luar sama Yang ngaku-ngakuin itu Kopi saya Grade-nya itu specialty Gitu ya Sedangkan Kalau kita tahu ya Kategori kopi yang bisa masuk Kedalam specialty itu Harus minimal 80 Gitu Nah, ini gue kasih lihat gambarnya Maksudnya seperti apa ya Nah, skor 80 itu Didapatkan dari Setelah kita mengisi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 Itu ya skornya Nah, di total Di paling kanan atas itu Yang ada tulisan total skor Itu harus 80 Nah, artinya Disitu tuh cukup Cukup sulit juga tuh Kenapa cukup sulit? Karena Ketika kita bicara specialty Memang standarnya itu cukup tinggi Nah, sekarang kita coba lihat Ke bagian yang quality scale Nah, disitu ada good Very good Excellent Dan outstanding Nah, disitu Ketika kita mau bicara Grade-nya itu specialty Skor di bawah 7 Ya, berarti kan Dari 6 sampai 6,75 itu Kalau dilihat masih good Nah, sebenarnya Itu tuh tidak Kalau kita artikan Good itu kan baik Ya, tapi Sebenarnya Baiknya itu tidak Sebaik yang kita pikirkan lah Ibaratnya Ya, jadi bisa dikatakan Ketika kita dapat skor Atau nulis skor Di bawah 7 Itu biasanya Flavornya itu sudah bad Contoh mungkin Sudah ada smoky Terus ada Rubber Gitu ya Terus mungkin Vegetal doang Nah, itu biasanya Skornya akan drop banget tuh Nah Dari situ artinya Teman-teman Harusnya sudah Ketika ya Ketika teman-teman pengen Untuk Belajar Isi cupping foam ini Nah, itu teman-teman Sebenarnya harus Agak berhati-hati Memberikan skor di bawah 7 Ya, tapi itu Tidak akan untuk Gimana cara skornya Mungkin gue akan bikin Di video selanjutnya Gitu ya Nah, yang gue mau tekankan Di sini tuh sebenarnya Yang poin 1 sampai 10 Itu artinya Apa-apa aja sih Gitu ya Nah, jadi pertama Itu ada fragrance Atau aroma Nah, fragrance itu Adalah Bau kering Ya, jadi Bau kering yang mana Ketika biji kopi itu Sudah digiling Ya, biji kopi itu Sudah digiling Baunya kita hirup Itu kita sebutnya fragrance Ya, nah Fragrance itu Biasanya intensitasnya Jauh lebih tinggi Karena dia masih kering Belum tercampur air Nah, tapi Pada saat cupping Teman-teman ini Harus ingat nih Teman-teman itu Harus Fokusnya tuh Ke kualitas Bukan intensitas Karena kualitas Dan intensitas itu Tidak ada hubungannya Ya, segala sesuatu Yang intensitasnya tinggi Belum tentu kualitasnya baik Sebaliknya Segala sesuatu Yang intensitasnya rendah Belum tentu Kualitasnya juga rendah Jadi teman-teman Fokus ke arah Kualitasnya dulu aja Ya, ketika kualitasnya bagus Didukung dengan Intensitas yang tinggi Itu sudah pasti Skornya akan semakin baik Nah, jadi teman-teman Di sini Lebih fokusnya Ke kualitasnya dulu aja Nah, maksudnya apa? Ketika teman-teman Melihat flavor wheel Ya, itu teman-teman Jangan melihatnya Secara general Contoh Kalau teman-teman Lihat flavor wheel Teman-teman di situ Akan menemukan yang namanya Smoke atau smoky Ya Nah, smoky itu Kalau kita bicara Secara general Bisa juga Kualitasnya itu bagus Kalau Kalau smoky itu Muncul di Mungkin di steak Ya Teman-teman Makan Smoked beef Smoked ham Ya Itu sudah pasti Harus ada smoknya Atau nasi goreng Ya Nah, tapi Di sini Yang ditekankan itu Adalah dari Kualitas Yang akan kita dapatkan Pada saat kita Evaluasi kopi aja Nah, itu pertama Fragrance Fragrance itu gampangnya Bau kering Yang kedua aroma Aroma itu adalah Bau basah Bau basah yang mana Ketika bubuk kopi Terus kita tuang Sama air panas Uap yang kita hirup itu Itu kita sebutnya aroma Bau basah Nah, secara intensitas Biasanya si aroma ini Jauh atau Agak lebih rendah Dibandingkan dengan Fragrance Karena dia sudah Tercampur sama air Tapi tidak menutup Kemungkinan juga Aroma itu Intensitasnya sama Dengan fragrance Gitu ya Tapi tetap teman-teman Harus fokus ke Kualitasnya dulu aja Oke Nah, terus yang berikutnya Flavor Nah, flavor ini Kita sudah masuk Ke step kedua Itu kita mau cicipin Ya, kita sudah Mulai masuk ke tahap Yang namanya Kita cicipin kopinya Ya Nah, flavor itu ya Rasa apa aja Yang teman-teman dapatkan Ketika teman-teman Cobain kopinya Nah, tapi disini teman-teman Ketika Cobain kopi ini Ya Baik lagi Ketika cupping Sebisa mungkin Gak boleh diskusi Gak boleh ngobrol Sama peserta cupping lain Kenapa? Karena takutnya Kedistract Misalkan gue ngerasain Wah, ini kopi Ada Rasanya Misalkan ada rasa jeruk Ya, misalkan Lime Gitu ya Nah, terus gue ngobrol Sama teman sebelah gue Dia ngerasain Oh, ini kayak nanas Ya, nah terus Biasanya ketika kita Sudah saling bertukar pikiran Ya, gue Cobain lagi Akan fokus ke nanas Sedangkan si nanas Akan fokus ke lime Ketika sudah Ketika sudah seperti itu Itu penilaiannya Pasti akan acak-acakan Jadi ketika cupping Sebisa mungkin harus tenang Gak boleh ngobrol Satu sama lain Capping itu Intinya adalah Yang penting Yakin dulu aja Apa yang Pertama kali kita Cicipin Asosiasi yang muncul Di otak apa Langsung tulis Gitu ya Terus yang berikutnya itu Aftertaste Ya, aftertaste ini Fokusnya kedua aja Ya Pertama Itu pleasant Atau unpleasant Atau aftertaste itu Nyaman atau enggak Ya Simpelnya gini Gimana cara bedakan Nyaman atau enggak Ketika kita habis minum kopi Ya, kita habis minum kopinya Terus kita mau Bilas dengan air putih Ya, atau kita mau cepat-cepat Ilangin rasa di dalam mulut Itu sudah pasti Aftertaste itu unpleasant Atau tidak nyaman Itu sudah pasti akan Menurunkan skor Ya Nah, terus yang berikutnya Yang harus kita perhatikan Dari aftertaste itu Adalah durasinya Short Medium Atau long Gitu ya Biasanya kalau misalnya Kopi Aftertaste-nya itu Long Panjang Udah gitu Pleasant Nyaman banget Enak di mulut Itu skornya bisa semakin tinggi Gitu ya Aftertaste Jadi ingat Pleasant Unpleasant Terus cari Short Medium Atau long Gitu ya Oke Berikutnya itu SCDT Nah, SCDT ini Fokusnya Teman-teman itu Cari dua Kopi ini Acid atau sour Gitu ya Nah, gimana cara membedakannya Yang paling simple Itu adalah Kalau misalkan Acid itu Sudah pasti ada manisnya Sedangkan Kalau misalkan Sour Itu sudah pasti Tidak ada manisnya Jadi cenderung Asem dan asem itu Tajem Karena ketika Asemnya itu Berubah jadi Masam Atau sour Itu sudah pasti Akan menurunkan Atau nutupin Menutupin Layer-layer rasa Yang lain Nah, sedangkan Kalau masuk Kategorinya Acid Itu biasanya Lebih bright Lebih refreshing Lebih menyegarkan Gitu Selanjutnya Yang kita nilai berikutnya Adalah yang nomor lima Itu adalah Body Nah Body ini Penilaiannya cukup sulit Memang Bisa gue akui Untuk penilaian Body itu Lumayan sulit Kenapa? Karena buat yang baru Pertama kali Cutting itu Akan sulit Untuk Menentukan Berapa skor yang pantas Gitu ya Karena Balik lagi Body yang rendah Itu Gak bisa kita kasih skor Yang rendah juga Misalkan bodinya light Ya Terus ada kopi Yang lain Bodinya Bold Heavy Nah ini kita Gak bisa Oh body yang light Skornya rendah Body yang tebal Skornya tinggi Enggak Ya Jadi kita fokusnya itu Justru ke tekstur Ke tactile-nya Ya Apakah dia tea light Terus apakah dia creamnya Apakah dia juicy Apakah dia coating Apakah dia round Ya Lebih ke arah sana Nah itu memang Untuk Sampai Teman-teman bisa belajarin Ke tactile itu Lumayan susah Karena gue Sampai sekarang pun Masih agak Ngeraba-raba Untuk masalah tekstur itu Ya Karena baik lagi Ketika teksturnya itu Oke Di mulut Gak ada masalah Terus sensasinya Teman-teman Gak merasakan dia Kayak dry Atau apa Itu menurut gue Masih aman-aman aja sih Ya jadi biasanya Kalau untuk body nih Range gue itu Dari 7,5 Eh dari 7 Sampai 7,75 Atau 8 Biasanya Ya tapi untuk scoring Nanti akan gue bahas Di video selanjutnya Oke Nah selanjutnya balance Nah balance itu Kita tarik mundur Ngeliatnya nih Kita tarik mundur Ke arah flavor Aftertaste ACDT dan body Nah jadi yang dinilai Dari balance ini Adalah dari keempat Komponen tadi Itu saling Apa ya Bisa dikatakan Saling Klop gak Atau harmonis gak Atau saling melengkapi gak Ya jadi Empat Komponen itu Teman-teman cek Ada yang Masalah gak Atau ada yang problem Gak Kalau gak ada problem Kalau keempat-empatnya itu Bagus Balance nya langsung Isi 8 aja Artinya copy ini Well balance ya Gak ada rasa Yang dominan banget Tapi semuanya itu Saling melengkapi Layer-layernya Oke Selanjutnya Uniformity Yang ketujuh ya Nah uniformity ini Kalau teman-teman melihat Disitu cara menilainya Sudah mulai beda ya Disitu ada 5 kotak kecil Nah dari masing-masing kotak itu Punya skor 2 Ya Yang mana Dari kotak itu Mewakili Masing-masing cups Yang kita pakai Pada saat cupping Ya kita udah tahu Kalau misalnya kita cupping itu Satu sampel copy itu Harus terdiri dari 5 cupping bowl Yang mana Grammasinya sama Grind size nya pun sama Kopinya pun sama Dari back yang sama Oke Nah jadi Uniformity ini Yang dinilai adalah Dari kelima cups tersebut ya Dari kelima cupping bowl itu Ada rasa yang lain gak Tapi Rasa yang lainnya itu Masih di dalam Kategori flavor wheel Atau di dalam Rasa kopi lah Contoh ya Misalkan cups pertama Kedua Ketiga Ketiga Kempat itu rasanya Coklat Orange Sama anggur Misalkan Nah tiba-tiba Teman-teman cobain Cups kelima Itu rasanya jadi Coklat Orange Nanas Wah Ternyata ada yang beda nih Satu Itu berarti Uniformity nya kena Nah Biasanya Uniformity ini Buat teman-teman yang baru Pertama kali cupping Itu suka dicari-cari Jadi jangan suka mencari-cari Kesalahan Itu tidak boleh Nah jadi Biasanya Uniformity ini Ketika kita cupping Itu yang berbeda Itu biasanya Dari ACDT nya aja Oh ternyata Di cups nomor 1 ACDT nya lebih tinggi Dibandingkan cups yang lainnya Itu hal yang wajar Bisa jadi Karena pada saat sudah disenduh Suhu dari yang Cupping bowl nomor 1 ini Sudah turun lebih dahulu Jadi biasanya ACD nya akan lebih tinggi Nah disini Yang difokuskan itu Adalah ke flavor nya Bukan ke ACDT nya doang Tapi ke flavor Rasanya Layer-layer itu Sama semua atau enggak Biasanya sih Kalau misalnya Uniformity ini Kita bisa langsung Kasih score 10 Ketika kita Pertama kali cobain Semuanya aman Nggak ada yang beda Bisa langsung tulis Di uniformity nya aja 10 Atau mau ditulis Belakangan boleh Oke Selanjutnya clean cup Yang nomor 8 Nah clean cup ini Bukan artinya Ketika kita mau cupping Atau lagi tengah-tengah cupping Kita liatin Gelasnya No bukan Ya Jadi clean cup ini Adalah sebenarnya sama Kita melihat Apakah ada yang beda Dari kelima cups Yang lain kita evaluasi Tapi Clean cup ini Yang kita evaluasi itu Adalah Rasanya itu Dari luar Flavor wheel Atau dari bahan kimia Contoh Misalkan tiba-tiba Di cups nomor 5 Ada rasa Bensol Itu bisa terjadi Siapa tahu Karena kan gini ya Kopi itu dari green bean Sampai ke Cangkir yang kita minum ini Perjalanannya itu Benar-benar panjang Bisa jadi nih Mamang yang Nganter green bean Habis balapan Ditaruh di karung Green bean nya Pas diangkat Ke motor Atau ke mobil Ada ceceran Bensol Atau ada minyak tanah Atau ada thinner Itu bisa aja terjadi Tapi balik lagi Biasanya petani kopi Yang memang dia sudah tahu Kualitas kopinya itu baik Dengan harga jualan Cukup tinggi Biasanya Petani itu akan pakai Satu Plastik lagi Itu namanya Grain Pro Atau mau pakai plastik Yang biasa Juga mungkin ada aja ya Nah biasanya tuh Kalau Petani-petani yang memang Sudah jual kopinya itu Kualitasnya baik Dia akan pakai Grain Pro Memang Grain Pro itu berbayar Tapi dibandingkan dengan Mempertahankan Kualitas kopinya itu Akan jauh lebih bagus Menurut gue Kalau misalkan Petani itu sudah pakai Grain Pro Jadi ingat Uniformity itu Rasa yang beda Tapi masih dalam Rasa kopi Atau dari flavor wheel Tapi kalau Clean Cup itu Rasa yang beda Tapi rasanya dari Bahan kimia Simpelnya itu Oke Cara penilaiannya pun Sama seperti Uniformity Nah Nomor 9 itu Sweetness Nah Sweetness itu Bukan artinya Kopinya manis atau enggak Ya bukan Tapi biasanya Penilaian sweetness ini Berbanding lurus Dengan penilaian Clean Cup Jadi maksudnya apa Sweetness ini Yang dinilai adalah Kopinya masih bisa Ditelen enggak Nah makanya itu Yang gue bilang Dia berbanding lurus Dengan penilaian Clean Cup Karena kalau misalnya Clean Cup-nya tadi Di nomor 5 Kena ya Pas minum Wah rasa racing nih Rasa bensol Nah itu enggak mungkin bisa tuh Seaus-ausnya orang Pasti ketika minum Ada rasa kimia Atau ada bau yang aneh Pasti langsung di speed Pasti langsung akan dibuang Biasanya Kalau Clean Cup-nya Kena Sweetness-nya pun kena Gitu ya Nah yang terakhir Itu yang ke-10 Adalah overall Overall ini adalah Satu-satunya penilaian Yang kita boleh nilai Sesuai dengan Selera pribadi kita Jadi dari tadi Dari poin nomor 1 Sampai 9 Teman-teman Enggak boleh menilai Sesuai dengan selera Enggak boleh Ya Nah jadi Maksudnya adalah Ketika teman-teman Misalkan teman-teman Enggak suka yang namanya Melon Misalkan ya Ketika cobain kopi Ih Ada rasa melon Langsung teman-teman Di flavor Teman-teman Kasih drop Enggak boleh Gitu ya Nah Jadi penilaian ini Overall itu Masih diizinkan Suka enggak Sama kopinya Atau enggak Suka enggak Sama kopinya Silahkan dinilai aja Nah ketika sudah dapat Dari masing-masing itu Skornya Dijumlahin Ditulislah yang sebelah kanan Yang total scores Itu baru dapat Berapa nih Skornya Nah yang di bagian Defect Atau subtract itu Itu biasanya dipakai Ketika Seorang Q grader Sudah Lagi menilai kopinya Karena disitu Harus bisa Oh ini ada Defectnya Apa-apa aja Tapi kalau basic Cukup 10 Itu aja Gitu ya teman-teman Gimana Keliatannya Susah atau enggak Nah kita cobain dulu ya Nanti di akhir Akan gue coba jelaskan Kesimpulannya apa Sekarang kita cobain Kopi si Amang Dari Harjai Ini yang gue malah Dominan Kayak Si Mandarin Orangenya Terus Di belakang gue Dapetin kayak Ulungnya Teh-teh gitu ya Sama manisnya ini Entah kenapa Gue bukan Rasanya kayak Honey Lebih ke arah Kayak Caramel sih Hmm Pochpear nya Gue gak dapet sih Tapi kemarin Gue bikin pake yang Immersion Dripper Pochpear nya muncul Honey nya hilang Menarik sih Oke Sekarang kita masuk Ke kesimpulan dulu Fokusnya tuh Ke arah gini Kesulitannya itu Adalah kita untuk Dapetin flavor yang Tepat Ya Kan di Flavor wheel banyak Ya Nah sulit tuh Betul Itu memang sulit Tapi sebenarnya Kesulitan yang Paling utama Ketika kita Cupping itu adalah Kita kasih skornya itu Fair atau enggak Underscoring Atau Overscoring Atau enggak Itu sebenarnya Yang paling sulit Ya Bukan di bagian Dapetin flavornya Apa-apa aja Nah kalau misalkan Flavornya itu Ternyata beda-beda Ya Maksudnya Misalkan gue Ngerasainnya disini Ada rasa Jeruk Terus temen gue Malah ngerasainnya Kiwi Tapi skornya Sama nih Menurut gue Masih enggak masalah Nah jadi Sebenarnya Kesulitan utamanya itu Bukan didapetin Flavornya Tapi di Pemberian skor Yang fair Karena apa Ketika kita Cupping Kalau kita jadi Seorang Seorang Qgrader Bisa dikatakan tuh Hidup dan mati Petani itu Bisa ada di tangan Kita Seorang Qgrader ya Karena kalau kita Underscoring Habis itu Harga jual Pasti akan rendah Gitu Jadi Qgrader itu Udah tesnya Susah Ya Tanggung jawabnya Besar Jadi kalau temen-temen Disini ada yang bilang Kok Qgrader sombong Ya memang jadi Qgrader susah Sombong tuh Gak apa-apa Gitu Nah Kalau temen-temen Nanti pengen Cobain copy si Amang Ini ya Semoga masih ada Karena disini Mungkin Kopinya ini Limited edition Mungkin ya Nanti gue akan Cantumkan linknya Di deskripsi Buat temen-temen Kalau misalkan Mau nanya-nanya Mengenai Cupping Protokolnya Seperti apa Terus mungkin temen-temen Mau sharing Boleh tulis di kolom Komentar juga Nah follow instagram Gue di sebelah sini Di atremaringka Kalau temen-temen Mau langsung DM Mau nanya-nanya Soal cupping Boleh Silahkan Oke temen-temen Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax